SMP Amalia berikan tepuk tangan kalian untuk Nusantara Kami fly ke zona Sumatra dan Sulawesi Saya akan fokus bersama SMP Amalia hari ini Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua Kita mulai NB Roadshow hari ini Ada tulisan menarik disini Bibo Duduk dengan tegak nah Tadi pagi saya bersama SMP Amalia Hari ini dengan SMPnya Mbak Vera, Istana Bogor silahkan stand by Tiga, dua, satu Angkat tangan kanannya tanpa suara Satu, dua Mulai kembalkan tangannya Manado, Surabaya, Jakarta Inilah 140 Ada kakak-kakaknya di belakang Dan juga ada-ada kelasnya Tunjukkan takbir antum untuk negeri ini Takbir Suara antum hanya 30% Brother, sister takbir Ya, hanya 75% disini takbir Turunkan tangannya dan fokus ke depan Tanpa suara Satu Dua Tanpa suara Fokus ke depan Ada tulisan menarik Selami Samudera Amalia ini dengan kafah You masuk ke SMP Amalia Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Karena ternyata selama satu jam ke depan Kalian akan gelingkan melalui satu alat yang sudah kita bawa hari ini Siap ya kaya Kementerian informasi dan komunikasi stand by Kita hitung dalam hitungan five Balai monitoring stand by Nanti ada segmen Saya akan meminta kalian maju ke depan dan bicara Saya ulang ya Nanti saya akan minta Satu di antara you untuk maju ke depan dan bicara Kita mulai Yang pertama Saya menggunakan satu alat ini anak-anakku yang baik dan cantik-cantik Disini ada titik warna merahnya Saya paling senang kalau sudah main ini Semua peserta mengikuti kemana dia pergi Semua kan Dan kalian pasti bilang Pak Happy saya belum paham Saya akan pahamkan titik warna merah ini Akan mengarah fokus ke sebagian dari kalian Ketika di bajunya Ada titik warna merah Lama Dia disitu Tandanya dia yang maju ke depan dan bicara Siap ya Ketika ada titik warna merah di bajunya Mau di pramukakah atau di merah putihnya Dan lama dia disitu Berarti Dia yang maju ke depan dan bicara Kita mulai Tiga Mbak Vera Istana Bogor Standby Dua Pule Lima Yang maju ke depan hari ini SMP Amalia Adalah Semakin menunduk Itu yang saya pilih Itu kepala semua Dari bawah langsung ke atas Siap ya Yang menunduk Itu yang saya pilih Yang kurang-kurang gak tau Itu yang saya pilih Semakin kamu lihat ke depan Nah itu yang bikin saya bingung Mulai Kasih saya jalan Kasih saya jalan Kasih saya jalan Lima Empat Tiga Saya temukan orang Oke stand by Yes You Hey SMP Amalia Semua pun gak tengok ke belakang Padahal lampunya Belum nyala Ternyata Untuk mendiamkan generasi SMP Amalia Dengan cara seperti itu Semua bagus ke depan Padahal ini pasar Cibinong Banyak banget kawan Tapi kenapa hari ini Kamu melihat Alat ini horor banget ya Fokus Jadi semuanya fokus ke depan Bismillah Ada tulisan menarik Ketika kami bertanya Are you ready? Maka jawabannya adalah Yes sir Dua kata ya Are you ready? Yes sir Are you ready? Yes sir Ya sebentar putra udah powerful Putri Are you ready? Yes sir Suaramu 30% sister Are you ready? Yes sir Amazing I like it Nama saya adalah Yabbi Chandra Saya asli detasi pengalaya Tinggal di Istana Bogor Sejak tahun 2008 Dan Istana Merdeka Sebagai MC Kepresidenan Republik Indonesia Dan kami berkiprah di MC Di acara G20 Di Bali kemarin Pasti kalian semua Pernah mendengar suara Di Istana Negara Saat 17 Agustus Dan muncul suara Seperti ini Indonesia Adalah negara Yang kaya Dengan sumber daya alam Dan sumber daya manusia Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya Terus berkibar Menyampak Tanah Persada Nusantara Presiden Republik Indonesia Menuju Bagu Kehormatan Hadirin Yuk kita lihat Apa buktinya Kalau kalian karakternya Unik hari ini Mau yang teman-teman Kelas 7 Atau kakak-kakak Kelas yang di zona Pramuka di belakang sana Karakter kalian Itu pasti unik Dan tidak mungkin sama Mana buktinya Pak Hebe Chandra Lihat tulisan ini Pertama Kalian itu Akan merasakan Unik dan tidaknya Dari mana Karaktermu nampak Dari cara duduk Dan selatan matanya Langsung bergeser duduknya Pasti kalian lihat Waduh Jangan sampai salah duduk Saya hari ini ya Anak UI jurusan komunikasi Berkumpul Berbayar 750 ribu Per 15 menit Selama 2 jam Hanya mencari Karakternya itu Dengan cara apa Brother Mereka mencari Karakternya itu Hanya mengangkat Kedua tangan Selama 2 jam Berbayar pula 750 ribu Per 15 menit Karena filosofi Mengangkat Kedua tangan Adalah generasi MPLS Yang semangat Sehat Cerdas Terampil Dan ceria Semangat Sehat Cerdas Terampil Dan ceria Do it now Lakukan sekarang Jangan sampai gagal Di segmen Rising hand up Mengangkat kedua tangan Tidak perlu ke UI Apalagi berbayar Cukup Di sini Dan semuanya Duduknya Menghadap ke depan Tidak ada yang bersender Kita mulai Segment berikutnya Angkat kedua tangan Siap ya Yang mengangkat kedua tangan Hari ini adalah Generasi yang semangat Sehat Cerdas Rampil Ceria Berarti Kalau mengangkat Kedua tangannya Setengah-setengah Berarti Kesehatannya Setengah-setengah Yang mengangkat Kedua tangannya Yang kanan di atas Yang kiri di bawah Berarti kecerdasannya Kanan di atas Kanan di bawah Siap ya Mulai Siap kah Jangan sampai gagal Ketika saya bilang Buka Tanganmu tetap berbuka Tapi ketika saya bilang Tutup tanganmu langsung Tutup Tadi di SMK Amalia 400 orang Semuanya merapat Mawak kedua tangannya Sekarang saatnya di SMK Siap ya Tiga Dua Buka Buka Ketika saya bilang buka Tanganmu tetap terbuka Tapi ketika saya bilang tutup Tanganmu langsung tutup 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 Buka Amazing Fokus banget Anak-anakku Siap ya Buka Tutup Buka Tutup Buka Tutup Buka Tutup Tutup Eh Mulai 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 Bati banyak diantara kau Yang matanya melihat ke depan Tapi otak jepit jemuran Ya Siang kah Jangan sampai gagal ya Gak perlu ke UI Jauh mahal pula Cukup disini Mulai Putra Jangan kalah dengan putri ya Stand by Luar biasa Buka Tutup Buka Tutup Buka Hey para orang tua Tuh anak-anakmu Buka Tutup Buka Buka Tutup Buka Tutup Tutup Mulai 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 Tanganmu Satu kali Selamat pagi Masih ragu-ragu Selamat pagi Tunjukkan kanak-teman yang percaya diri Fokus Selamat pagi Orang yang tepuk tangannya di bawah Lucu lihat tanganmu dari bawah langsung Hei Alan Barbara dari California mengatakan Orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30% Selamat pagi Luar biasa nih Selamat pagi Ketika saya mengatakan selamat siang Tepuk tanganmu dua kali Selamat siang Selamat pagi Selamat siang Selamat siang Selamat pagi Selamat siang Putra dulu Putri dulu Selamat pagi Yang zona belakang Selamat pagi Yang zona depan Selamat siang Selamat siang Kalian semuanya aman Tapi ketika saya mengatakan selamat malam Gak ada tepuk tangan sama sekali Disini sering terjadi kiamat kubur besar-besaran Tari di SMK Kakak-kakakmu di SMK Allahu Akbar fokus banget pak tadi pak Teman-teman SMK anak kelas 10 fokus banget Semua melototin saya dari depan sampai belakang Ada yang baca isi Coba sekarang disini siap ya Ketika selamat malam No applause Latih otak kananmu Latih otak kirimu Lantih limbi kanan dan limbi kirinya Kita mulai Selamat pagi Selamat siang Selamat pagi Yang salah maju ke depan Mulai Mulai Pasti banyak yang baca ayat kursi disini ya Selamat pagi Urusan kita belum selesai Selamat siang Selamat pagi Selamat siang Selamat pagi Selamat siang Selamat siang Pasti kalian menunggu malamnya betul Gitu Fokus banget ada Allah Astagfirullah Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat pagi Selamat malam Ternyata Ternyata Banyak yang keliru Banyak yang gagal Kenapa Tapi ternyata Posisinya adalah Banyak diantara kau ini Yang matanya ke depan Tapi otaknya kejemuran Hey Yang putra Selamat pagi Selamat siang Salah maju ke depan kawan Selamat siang Selamat pagi Selamat siang Selamat siang Hey para guru Begini caranya mendiamkan anak-anak bocah-bocah kecil ini ya Selamat pagi Selamat malam Hey Hey Brother Itu tadi Yang belakang pun hampir ada yang salah Ketika tangan udah mulai nempel Dan langsung dia lepas Gak jadi aneh Gak jadi Cukup kak Sekarang Lihat ke depan sini Ada tulisan menarik disini Kalau ada yang mau membaca Maka saya akan berikan hadiah Siapa yang mau membaca narasi ini Ini adalah tulisannya Ada yang berani dibaca? Ada yang berani ya? Ada yang berani gak? Oh yuk Sini berani Luar biasa nih Baru nih anak keren Yuk Ada dua mikrofonnya ustad Stand by sini Lihat ke depan Angkat mikrofonnya Disini aja Angkatnya jangan jauh-jauh Lihat ke depan Assalamualaikum Assalamualaikum Aku Assalamualaikum Kewalikumsalam Kalau yuk bilang Pak Hebi kok bisa kayak gitu ya? Itu namanya Hipno Ketika dipegang pundak Sebelah kanan Sampai kapanpun Ada orang bilang Salam ke dia Hai Assalamualaikum Maka dia akan jawab Assalamualaikum juga Kok jawab 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 ya Assalamualaikum Namanya siapa? Willy Saya panggil siapa? Willy Willy dari mana? Dari Pasir Muncang Dari Pasir Muncang Dan lihat ke depan Lihat kamera Assalamualaikum Saya Hebi Chandra Dari Tasik Malaya Assalamualaikum Assalamualaikum Dari Pasir Muncang Oke Kak Wil Kemarin anak-anak kampus Dia terpajuk ke depan Anak kampus bilang apa? Assalamualaikum Saya Depok Dari Ridwan Udah kenceng salah pula Janganlah kau salah Assalamualaikum Saya Hebi Chandra Dari Jakarta Assalamualaikum Saya Hebi Chandra Dari Jakarta Ulangi Waalaikumsalam Sekarang gue di Angsa Dari Pasir Muncang Good Kelas berapa? Kelas 7 Sudah punya wali kelas kah? Belum Nanti kita punya wali kelas ya Silahkan dibaca nak Lihat lagi ke depan Ada Di antara kalian Yang ketika masuk ke SMP Dia masuk Ke karakter yang pertama Wil Pasir Muncang Dibaca Bahagia Dia bahagia banget Kayak orang itu Lihat Iya kan? Ada di antara kalian Yang masuk ke SMP Ikutan program MPLS Bahagia banget Happy banget Tapi yang kedua Silahkan kah Yang kedua adalah Ada di antara kalian Yang masuk ke SMP SMP Amalia Tapi biasa-biasa aja Siapa? Oh ya aku banget buat ya Yang ketiga Ada yang sudah masuk ke SMP Amalia Buat kelas 7 8 9 Tapi dia sudah masuk ke folder yang ketiga Cemas Dia cemas banget Dia cemas banget selama berada di Amalia Cemas banget Ada juga Ini yang bahaya Jangan sampai hingga virus ini Hei kakak-kakak di belakang juga sama Jangan sampai hingga virus ini Apa itu dibaca nak? Apa? Lelah Orang yang selalu berteriak Lelah Lama-lama Lilahnya yang akan hilang Ayo Yuk pilih mana nih Lelah atau Lillah Lelah Pilih mana nak Kelas 7 Lelah Atau Lillah 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 itu karena Allah Kalau lelah Nah capek kok ini Oke Dibacakan lagi Basin muncang Ini dia Melajak memang membuat lelah Tapi jika tidak pernah melajak Suara lagi nanti Kita akan jauh lebih melelahkan Lama-lama Dia akan apa? Baca sama-sama ya Lihat ke depan nih Sebentar lagi akan muncul satu kata Keraskan suaramu ya kak ya Lama-lama Kalau larut dalam lelah di sekolah Maka dia akan Akan Yang di belakang kakak-kakak Akan apa? Kenceng pula kau ini ya Stres Mau tahu Ciri orang stres Saya akan buktikan Yuk katakan Kita akan melihat Tayangan berikut ini Kita akan melihat Tayangan berikut ini Nih Ciri orang stres Terima kasih Terima kasih Waktu itu kan sama guru-guru ya Pak ya, karena guru-guru juga banyak yang pengen jawab Terima kasih telah menonton! Nah, kalau ada di SMP Amalia yang stress berarti sama dengan makhluk yang tadi Oke, luar biasa loh Terima kasih telah menonton! 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 Ketika Lendi di Soloma Yang kami lihat adalah Ada anak-anak ini Lihat pakaiannya Tidak enak dipandang Karena mereka negara termiskin Saat siapa sini Andai kan mereka tahu nih kakak-kakak seneng disana Kalau hari ini bersama kalian Pasti mereka mengatakan Pak Cangga enak kari di Amalia Yang pakaiannya sudah ada Bajunya sudah ada Bangunannya sudah ada Lihat orang Soloma Ini adalah kelasnya Masjidnya dia disitu Dia belajarnya disitu Kalau ke hujannya ke hujan Kepanasan dan ke panasan Mereka sampai kayak gitu Mau belajar kawan Kami tanya Apa yang membuatmu kayak gitu Mereka bilang Pak Cangga Ini bukan karena COVID-19 Pak Hepi Kami kayak gini terpuluh Bukan karena Corona Pak Cangga Saya tanya terus Gara-gara apa Ternyata mereka diserang Wabah bertahun-tahun lamanya Gara-gara apa Gara-gara pohon Yang tebal ini Ini sumber penyakit Wai kakak kelas 7 Lamar 9 Mereka harus jaga jarak Dengan pohon ini Mereka gak boleh Dekat-dekat dengan pohon ini Karena ini pohon Sumber masalah Sumber penyakit Mereka harus mencoba Dari pohon ini Akhirnya apa yang mereka lakukan Seluruh warga Solomon Datang ke bumi Solomon ini Mendekati pohon ini Sambil apa Mereka berteriak di pohon ini Hey generasi people SMP Amalia Mereka berteriak di zona Solomon ini Di depan pohon ini Mereka yakin Kalau dengan teriakan Pohon ini Yang tumpah dan hancur You tahu apa yang terjadi Ini keluarga Solomon kak Kami melihat Berkumpul dekat pohon itu Yang muslim Hanya 3% 97% Mereka non muslim Mereka mengatakan Pacar anda telah menyaksikan Kalau aku di petang Ramadhan ini Akan menghancurkan pohon ini Kami menyaksikan Dari jauh Ternyata Jelas kami lihat Yang muslim Orang Solomon Idul Mau kemana Ternyata Orang Solomon itu datang Seluruh orang Solomon datang Dan apa yang mereka lakukan Yang muslim Yang berteriak di depan Yang muslim Yang berteriak di depan pohon ini Dengan izinmu Tuhan Mi'idhika ya Rabbana Kami yakin Dengan teriakan ini Pohon ini akan Jumpah dan hancur Mereka berteriak Selama 4 Jul hari 40 malam Dan kami menyaksikan Pohon itu Dengan izin Allah Hanya dengan teriakan Itu pohon Tumpah dan hancur Kalian bilang Pak Ebi maksudnya apa You ingin sukses Jangan teriak kemana-mana Teriakanlah kepada Sang penggegamnya Kepada siapa Yang muslim 3% Aja kawan Yang muslim 3% Di Solomon Mereka yakin Dengan Rabbin Bukankah kita ini Menjadi genelas Yang cerdas Berprestasi Berkarakter taurid Jawabannya adalah Fafirru Ilallah Artinya Lari dah kepada Allah Ternyata kepada Allah Coba dong katakan sama-sama Fafirru Eh belajar itu dia langsung Kalau kalian mengatakan Fafirru Saya itu orangnya itu Pak Candra Saya gak pilih orangnya Orang yang gak Percaya diri Berarti dia Mundur di malam Gak siap untuk berperang Kelas 9 Yang siap untuk menghadapi ujian Harus punya percaya diri Tak ada keraguan untuk melawan Yang mengatakan Pak Candra Saya itu orangnya Kecil Rumah kami kecil Pak Candra Beci kami kecil Sendal kami kecil Sepatut kami kecil Kau bilang semuanya kecil Berarti kau tidak Mengenal bidang catur ini Yulian Ini pion Walaupun kecil Tapi gak pernah mundur Suka main catur kan? Yang suka main catur Kalau you masih mengatakan Saya memang ruang Eh saya memang kaya gini-gini aja Pak Kampung saya kecil Belajarlah Dalam permainannya Kecil Yang suka main catur Namanya apa? Pion Pion ini Dalam permainannya Dia gak boleh mundur Kalau dia kecil Apapun yang akan jadi Dia terus baju Kedepan Fahim itu? Berikutnya Ini dia Saatnya kau memilih Bergerak Atau tertinggal Maka jawaban SMP Ampali adalah Suara kau kalah Musik yang kalah Orang Solomon adalah kamu yakin karena Allah yang menggerakkan aku sampai disini karena kamu yakin kalau Allah yang menggerakkanmu jadi anak kelas 9 karena Allah yakin kalau Allah yang akan kamu yakin kalau Allah yang akan menggerakkanmu sampai kelas 7 dan kamu yakin kalau Allah yang menggerakkanmu sampai kelas 7 lihat gambar ini indah banget ini Allah menggerakkan semua anak ini sangat indah banget pantai yang bergerak daunnya bergerak dan mendengar audio ini merasakan ya Allah macam aku suka banget terang banget saya mendengarnya kenapa? Allah yang menggerakkan sampai kau kelas 6, sampai kau kelas 7 sampai kau kelas 8, sampai kau kelas 9 karena Allah yang menggerakkan setuju? ketika saya bilang setuju oke, semoga sampai malam tadi saya bicara sampai semalam kalau sekiranya saya bilang setuju jawabannya SMP Amalia adalah sepakat, setuju? setuju ketika saya bilang setuju jawabannya sepakat, setuju? setuju ketika saya bilang sepakat, jawabannya setuju sepakat? setuju sepakat sepakat setuju setuju sepakat ada diantara kau yang ada setukat kenapa jadi setukat enggak ada setukat kenapa kau buat kursa kata baru jadi setukat ada anak Al-Azhar di Jakarta kebayoran bertanya Pak Chanroh, sebelum Bapak pamitan dari tempat kami apa buktinya kalau Allah sudah menggerakkan kita lihat-lihat apa buktinya kalau perubahan sudah terjadi pertama yang hidup di 10 tahun yang lalu pasti pernah melihat ada satu potret ini ini gambar apa siapa yang mengenal gambar apa yang pasupinan ada-ada pasti belum ada yang kenal yang pasupinan pasti kurang mengenal ini gambar apa yes, ini Yahoo ini dulu kawan orang-orang cari referensinya ke sini sekarang enggak tahu dia kemana sekarang adik-adikku karena orang-orang sudah hijrah ke apa 10 tahun yang lalu itu emak keluar dari kamar sambil pegang handphone ditekan tombol powernya muncul orang berjabat tangan dan muncul suara kenapa itu sekarang enggak tahu dia kemana sekarang karena sudah bertinggal enggak tahu dan punah karena orang-orang sudah hijrah kemana bukan bukankah ini handphone yang kau maksud ini dia ini handphone zaman viraondun ini handphone enggak tahu kemana dia sekarang oke yo berantar bukti Allah sudah menggerakkan alam ini cepat belajar waktu kelas 6 you masih kayak gini kelas 7 kayak gini hei kelas 8, kelas 9 wujudku hari ini ganti-ganti catik-catik lihat fotomu waktu SD kelas 1 lihat fotomu waktu SD kelas 1 hei yang kelas 7 lihat fotomu waktu SD kelas 1 pasti kau melihatnya geli banget kelihatannya kan kalian yang mengatakan astagfirullahaladzim mohon banget gue disini ya gitu ya anda merasakan ya Allah berarti Allah menggerakkan kita terbukti dulu sebelum masuk amalia pasti banyak diantara kalian yang kostumnya kayak gini hei jujur ya siapa yang pernah pakai kostum kayak gini angkat tangan-angkatnya sarutnya multifungsi bisa buat sholat tinjuk dijan-injan anak hari ini kak mana ada yang pakai kostum kayak gini kalian lebaran apa kayak gitu hei lihat nih anak hari ini nih kak ya anak TK aja kostumnya gak mau dibagi salah kostumnya pasti kayak gini berarti kesimpulannya kita harus hijrah momen tahun berislam MPLS kita harus hijrah kalau pula bikin musafah dengan 10 ton yang lalu udah jangan ke SMP Amalia balik-balik ke TK sana yang bersuara berarti konteksnya udah mulai terbang suara oke go siap ya tiga dua putri setelah terbang suara putri udah cool thank you terbang suara no voice please thank you sorry-sorry semua ya sebentar ya yang putri dulu yang putri tapi kelas tujuh eh wait wait yang putra kelas tujuh putra kelas tujuh duduk tanpa suara mau hadap ke depan mulai kelas tujuh putri duduk tanpa suara mulai kelas tujuh putri wait kelas sembilan putra putri duduk tanpa suara kelas delapan putra putri sit down please nice and please semua yang hari ini hadir impiannya adalah sama bimbo ketika you melihat anak-anak TK mereka rapi banget seperti kalian kostum merah putih mau kelas 6 SD sudah tidak berlaku lagi disini nantika karena sudah masuk ke zona SMP kostum putih biru yang mereka pakai hari itu itu pasti bangga banget mereka tapi bagi SMP Amalia kostumnya pasti berbeda dan ketika masuk ke zona SMP selamat menikmati